Baik selamat pagi anak-anak dan salam sehat buat kita semua yang pertama bahwa pada pagi hari ini istirahat sangat berbahagia bisa berjumpa dengan kalian semua dalam keadaan sehat segar ya ceria ini menjadi penting bagi kita agar semangat dan motivasi belajar kita tidak ada yang malas pagi hari ini semuanya semangat siap menerima pelajaran dengan baik silahkan ambil posisi duduk yang nyaman dalam belajar supaya nanti belajar kamu ini benar-benar bisa memberikan manfaat dan sesuatu yang bermanfaat mengawali kegiatan tadi di pagi hari sudah dipimpin berdoa oleh Cisla sekarang kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama ya selamat pagi hari ini selamat pagi hari ini Terima kasih telah menonton 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 Saya menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sistem pencernaan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kemudian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Makanan di kerongkongan Ketika kamu menelan makanan, merasakan makananmu sudah tertelan Berarti itu sudah masuk pada organ pencernaan yang disebut kerongkongan Nah setelah itu, proses pemecahan makanan dari zat kompleks menjadi molekul-molekul Atau bagian-bagian terkecil yang lebih sederhana Dengan bantuan enzim yang ada di lambung Dengan bantuan enzim yang ada di lambung Selanjutnya, proses pengeluaran sisa-sisa makan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh Melalui organ anus Tolong ini di screenshot Silakan ini di screenshot Organ ini kamu screenshot, gambar ini sudah Oke, sudah Nanti screenshot kamu itu kamu print, kamu tempel di buku Sudah anak-anak, sudah di screenshot Oke, baik Nomor ini bagian yang kosong ini, kira-kira apa ini? Organ apa ini? Mulut, ditulis Mulut Ya mulut Lalu nomor satu Lalu nomor satu Ini adalah? Kerongkongan Kerongkongan Ya kerongkongan Nomor dua adalah? Lambung Lambung Nomor tiga Usus Usus halus Usus halus Nomor empat Usus besar Komor Anus Nah, silakan dilengkapi Silakan dilengkapi Sesuai dengan yang mister terangkan Tati Sudah? Oke Nah Makanan ini dalam hal ini merupakan bahan baku utama ya Bahan baku utama bagi manusia Untuk memproduksi energi Yang memenuhi segala nutrisi yang diperlukan oleh tubuh Ibaratnya itu seperti bensin Anak ya Tahu bensin? Bahan bakar kendaraan bermotor Bensin Pertalite, Pertamak ya Tahu Nah Yang sangat vital perannya bagi kendaraan bermotor Kalau kendaraan bermotor tanpa bensin Kendaraan bermotor tidak akan bisa berjalan Sama dengan Yang kita butuhkan Ya Dalam hal ini apa? Makanan sangat berperan bagi tubuh manusia Dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya Namun Tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi Dapat memberikan asupan gisi yang baik Oleh sebab itu Makanan yang kita makan harus memenuhi Kebutuhan gisi Seimbang Nah Makanan yang sehat itu seperti apa? Ya makanan yang mengandung Semua zat gisi yang dibutuhkan oleh tubuh Untuk memperoleh energi Nah itu Ya Untuk memperoleh energi Makanan sehat Baik untuk tubuh Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh Oke Coba menurut anak-anak Ada satu pertanyaan Apakah sarapan itu atau makan pagi itu penting bagi tubuh kalian? Saya tanya Kenapa? Tidak pusing Mengapa? Tidak pusing Tidak pusing Ada yang lain? Banyak mempunyai energi Konsentrasi Konsentrasi Itu siapa lagi? Enak Coba kamu lihat di alaman 33 Di sana dikatakan Menurut kamu apakah sarapan itu penting? Mengapa demikian? Nah pada pagi sering kita melupakan sarapan Padahal sarapan akan membuat tubuh kita merasa lebih baik Ya kan? Sarapan berfungsi sebagai bahan bakar Seperti bensin yang tadi Mr. Utarakan Jika tidak ada bensin maka kendaraan tidak akan bisa berjalan Demikian pula tubuh kita Jika kita tidak sarapan kita akan kehilangan kemampuan menjalani hari-hari kita Karena kekurangan energi Itu anak-anak Ya Sarapan pagi akan memberikan sumber Apa? Memberikan sumber nutrisi yang penting bagi tubuh Seperti Kalsium Zat besi Vitamin Serat Lemak Serta protein-protein Ya Tergantung makanan apa yang kita makan Apakah kita makan makanan yang mengandung karbohidrat Ataukah protein Kalau contohnya karbohidrat itu apa? Nasi Kalau nasi dan telur Sarapan kita nasi dan telur Berarti kita mengandung karbohidrat dan Dan apa? Dan protein Protein Minyaknya itu mengandung lemak Nah berarti sudah memenuhi unsur makanan sehat Ya kan Di sana itu Kalau kita perhatikan Makanan yang kita makan Ini akan memberikan dampak positif Untuk kelangsungan hidup kita Nah pertanyaan berikutnya Apakah organ pencernaan itu penting? Penting Untuk menghaluskan makanan lagi Untuk menghaluskan makanan lagi Baik ya Organ pencernaan itu Penting Ya mengapa demikian Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan Sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserat oleh tubuh Dengan adanya nutrisi tersebut Maka manusia Hewan makhluk hidup Ini dapat tumbuh dan berkembang dengan baik Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergisi tinggi Maka manusia, hewan atau tumbuhan yang lain Atau makhluk hidup yang lain Yang mengkonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat Nah pertanyaan berikutnya Apakah organ pencernaan yang dimiliki manusia Itu sama dengan yang dimiliki oleh hewan Sama enggak Sistemnya Sama mister Nah Semua juga memiliki sistem pencernaan Oke Nah Dalam ketika kita makan Kita ketika melakukan proses pemakanan Pasti ada zat yang kita keluarkan Ya Karena apa itu sudah tidak dapat lagi diserat oleh tubuh Maka harus dikeluarkan Kalau enggak dikeluarkan jadi penyakit Ya kan Jadi penyakit Nah Oleh sebab itu Bagaimana caranya Supaya Apa yang kita makan itu dapat berfungsi dengan baik Dan dapat Yang enggak dimakan itu menjadi Yang enggak diambil nutrisinya itu Bisa terbuang dengan baik Melalui saluran pencernaan Ya tadi itu Semua yang kita Makan Kita konsumsi Harus memenuhi unsur-unsur Kesehatan Atau unsur-unsur yang dibutuhkan oleh Tubuh kita Ya Jelas enggak ada di sini Itu Untuk Sistem pencernaan Berikutnya anak-anak Nah ini Jenis pencernaan Jenis-jenis enzim pencernaan Dan fungsinya Di dalam kelenjar air liur Terdapat Enzim Kamu lihat Nah ini Enzim apa itu Silahkan di Kurang besar kah Enzim Petialin Atau amilase Yaitu Mencerna amilum Menjadi Maltose Ya Kemudian Di lambung ada Pepsin Renin Dan tripsin Ada Beberapa Beberapa Enzim Yang ada Pada tubuh Yang ada Pada tubuh Oke Nah selanjutnya Selanjutnya Anak-anak Enzim pencernaan Dan fungsinya Bahwa enzim pencernaan Enzim pencernaan manusia Itu terdapat Dalam Beberapa Organ tubuh Yang menghasilkan Enzim Yaitu Mulut Lambung Usus halus Dan Pankreas Ingat Saya ulang lagi Yang mampu Menghasilkan Enzim Adalah Mulut Lambung Usus halus Dan Pankreas Ya Mulut Ini adalah Organ pertama Yang digunakan Dalam Pencernaan Makanan Pada mulut Terjadi Proses Mengunyah Agar makanan Bisa Ditelang Pada organ mulut Itu sendiri Menghasilkan Enzim Yang dihasilkan Oleh Kelenjar Ludah Yaitu Enzim Amilase Atau Enzim Petialin Saya ulang Di mulut itu Yang menghasilkan Adalah Kelenjar Ludah Enzimnya Yaitu Apa Enzim Amilase Atau Petialin Nah Enzim Amilase Atau Petialin Ini Berfungsi Untuk Mengubah Mengubah Amilum Menjadi Maltose Atau Maltosa Untuk Membuktikannya Kita bisa Mencoba Memakan Nasi Anak-anak Bisa Makan Nasi Dan Mengunyahnya Dalam Waktu Yang Agak Lama Makan Nasi Yang Kita Makan Tadi Akan Terasa Manis Hal Ini Karena Adanya Enzim Amilase Nanti Setelah Pembelajaran Di pagi hari ini Kamu bisa Kunyah Nasi Agak Lama Maka Kamu Akan Merasakan Seperti Manis Nah Itu Karena Adanya Enzim Amilase Atau Enzim Petialin Masuk Pada Organ Berikutnya Di Lambung Nah Bagaimana Dengan Lambung Ya Di Dalam Lambung Terjadi Reaksi Kimia Anak Yang Disebabkan Karena Adanya Enzim Enzim Antara Lain Apa Renin Enzim Renin Kemudian Pepsin Dan Asam Lambung Atau Yang Sering Kita Sebut Sebagai HCL Ya Saya Ulang Enzim Enzim Di Dalam Lambung Itu Ada Renin Pepsin Dan HCL Atau Asam Lambung Enzim Renin Adalah Enzim Yang Berfungsi Mengubah Kacinogen Menjadi Kasein Sedangkan Enzim Pepsin Dalam Hal ini Berfungsi Mengubah Protein Menjadi Peptot Ya Bagaimana Dengan HCL Atau Asam Lambung Ya Adalah Zat Kimia Yang Berfungsi Untuk Membunuh Bakteri Yang Masuk Bersamaan Dengan Makanan Yang Kita Makan Selain Itu HCL Juga Membantu Kerja Enzim Pepsin Dalam Mengubah Protein Berikutnya Masuk Pada Usus Halus Di Dalam Usus Halus Ini Ada 6 Enzim Apa Saja 6 Enzim Itu Yang Pertama Ada Enzim Maltase Enzim Maltase Ini Apa Enzim Yang Berfungsi Untuk Mengubah Maltose Menjadi Glukose Atau Maltosa Menjadi Glukosa Dua Enzim Laktase Adalah Enzim Yang Berfungsi Untuk Mengubah Laktosa Menjadi Galaktosa Glukosa Enzim Ether Enter Con Isel Adalah Enzim Yang Berfungsi Mengubah Trypsinogen Mengubah Trypsinogen Menjadi Trypsin Yang Keempat Ada Enzim Lipase Berfungsi Mengubah Lemak Menjadi Gliserol Sedangkan Yang Kelima Adalah Enzim Peptidase Yaitu Enzim Yang Berfungsi Mengubah Apa Mengubah Polipeptide Menjadi Asam Aminon Yang Keempat Yang Keenam Terakhir Enzim Sucrase Berperan Mengubah Sucrosa Menjadi Truptosa Dan Glukosa Selanjutnya Di Pankreas Ya Masuk Masuk Pada Pankreas Organ Tuga Yang Menghasilkan Enzim Amilase Enzim Trypsin Enzim Lipase Dan Enzim Karbohidrase Ya Kalau Enzim Amilase Pankreas Ini Berfungsi Mengubah Amilum Menjadi Maltosa Sedangkan Enzim Trypsin Berfungsi Mengubah Pepton Atau Protein Menjadi Asam Aminum Enzim Lipase Di Sini Berfungsi Untuk Mengubah Lemak Menjadi Asam Lemak Dan Gliserol Dan Yang Terakhir Adalah Enzim Karbohidrase Adalah Enzim Yang Berfungsi Untuk Mencerna Amilum Menjadi Maltose Nah Itu Anak-anak Yang Mesti Kalian Pelajari Nantinya Ya Nanti akan Mister Berikan PDF-nya Silakan Ada Beberapa Pertanyaan Yang Bisa Kalian Diskusikan Kelompok Setelah Ini Dari Sini Apakah Ada Pertanyaan Tidak Tidak Kalau Tidak Ada Mister akan Berikan Link Zoom Melalui Link Zoom Melalui Classroom Setelah Itu Kamu Input Dan Kita Akan Diskusikan Kelompok Sebelum Itu Mister Akan Persiapkan Kita Akan Mulai Kita Agendanya Jam Sembilan Apa Coba Dicek Di Classroom Matematika Oh Matematika Ya Baik Berarti Kalau Itu Nanti Dibuat Pes Tugas Mandiri Aja Nanti Saya Berikan PS-nya Nanti Kita Break Nanti Kita Masuk Pada Zoom Untuk Matematikanya Oke Jelas ya Untuk Matematikanya Kita Masuk Pada Zoom Mister Akan Kirim link Demikian Pembelajaran Kita Di Pagi Hari Ini Anak Untuk Sistem Pembelajaran 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 Pada Kalian Nanti Hasil Dari Pembelajaran Ini Buat Yang Belum Mengerti Bisa Di Akses Di Youtube Jelas Baik Terima Kasih Kurang Oke Saya Mohon Maaf Jika Ada Kata Yang Kurang Perkenan Salam Inspiratif Kita Jumpa Di Sesi Kedua Melalui Zoom Silahkan Anak-anak Meninggalkan Ruang Virtual Oke Mister Bye Bye Terima Kasih Sama-sama Silahkan Meninggalkan Ruang Virtual Bye Bye Silahkan Meninggalkan Area Meninggalkan 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 Mat praised Says